Kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Ini ada dua kelompok remaja yang terlibat perang celurit di Jalan Raya Balaraja, Tangerang, Banten. Aksi mereka meresahkan warga yang tengah melintas di jalanan tersebut. Aksi dua kelompok remaja di Jalan Raya Balaraja, Kaupaten Tangerang, Banten membuat panik warga di kawasan itu. Remaja-remaja itu dengan berkendara motor, saling kejar dan saling sabat menggunakan celurit berbagai ukuran. Sejumlah pengedaran motor dan mobil yang tengah melintas sempat berhenti karena khawatir menjadi sasaran kedua kelompok bersenjata tajam itu. Tiba-tiba datang berusaha gerombolan ada 10 motor dan kira-kira. Tadinya saya mau keluar, terus pas melihat ada banyak yang ngeluarin celurit panjang-panjang sekiranya setengah meter, saya langsung masuk lagi dan kata udah pada kabur yang akan ke daerah Raserang sama yang daerah Balaraja juga. Aksi mereka jadi viral, lantaran diunggah ke media sosial dan membuat warga jadi resah. Karena itu, Polsek Balaraja kini tengah menyelidiki dan mengejar mereka yang terlibat dalam perkelayar masal tersebut. Kemarin sore pada hari Kamis, setiap pukul 17.30, itu informasi ada tawuran anak-anak. Kami dari Polsek Balaraja sudah merespon saat ini sedang mengidentifikasi pelaku komunitas ataupun pihak terkait dengan tawuran tersebut. Untuk menghindari terjadi aksi serupa yang melibatkan para pelajar, polisi melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Sabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Bukannya belajar supaya jadi anak yang membanggakan orang tua, ini malah tawuran ya yang bikin mereka akhirnya bangga. Hindari tawuran ya teman-teman semuanya untuk kemaja-remaja di luar sana, bukan hanya membahayakan diri sendiri loh, tapi juga bahaya untuk orang lain. Ustaz bicara soal tawuran ataupun perang, mau antar pelajar hingga antar warga, Kini emang semakin marak gitu ya dilakukan. Bukankah sama Islam itu saudara ya Ustaz ya, mengapa orang tuh sudah muda sekali gitu terprovokasi? Ya Mbak Bradwi setuju, kita semuanya saudara. Maka kita dicipta dari ayah dan ibu, yang sama dalam darah kutip berasal dari keturunan Nabi Adam al-salam. Maka tidak ada perbedaan kata Allah, antara pulan, pulana, antara siapapun. Tentu persoalan ini adalah dalam tanda kutip, karena ketika manusia menyadari persamaannya, insya Allah mereka akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang buruk kepada sesamanya. Namun dikatakan dalam sebuah hadis bahwa inilah yang tidak dimaui oleh syaitan. Orang itu rukun, orang itu damai, orang itu saling bersaudara, itu yang tidak dimaui oleh syaitan. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwa dalam pertemuan atau majlisnya para syaitan, mereka itu menyampaikan apa yang sudah dijalankan kepada ketuanya. Dan satu orang, satu syaitan yang mengatakan bahwa aku telah memisahkan antara suami dan istri, antara sahabat dengan temannya, antara saudara dengan keluarganya. Maka itulah yang mendapatkan apresiasi yang paling tinggi. Itulah yang kami mau. Yang lain misalnya ada yang mengboda sehingga sholatnya tidak baik, tidak khusuh. Yang lain supaya tidak beribadah dengan baik. Namun ternyata yang mendapatkan acungan jempol itu adalah yang memisahkan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang bercerai. Yang kemudian mereka terus berkonflik. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan satu orang dengan orang yang lain. Atas dasar ini maka Nabi mengingatkan sesungguhnya dalam menjaga persaudaraan, pertemanan itu. Ingat bahwa syaitan pun akan menggoda dan mengganggu karena tidak mau dia. Manusia itu bersaudara, manusia itu berteman. Karena kalau manusia bersaudara dan berteman, maka kehidupan ini jadi damai. Kehidupan ini jadi tenang. Kehidupan ini jadi harmoni. Dan itu yang tidak diinginkan oleh syaitan. Untuk itu menjaga persaudaraan, dikatakan oleh Nabi, pahalanya besar. Islahu daqil peyin. Menjaga dua orang agar tetap harmoni, terjaga pertemanannya. Itu pahalanya sangat besar. Mengalahkan pahala sholat malam. Mengalahkan pahala puasa sunnah. Kenapa? Karena inti dari menjaga persaudaraan adalah perintah Allah dan Rasulullah. Dan syaitan selalu menggoda manusia agar manusia terputus persaudaraannya dari persahabatannya. Na'udzubillahiminzalik. Na'udzubillahiminzalik. Nah, pilihannya ada di kita ya Ustaz. Mau bertemu nama syaitan atau sesama saudara kita? Nah, lantas Ustaz. Benarkah MUI atau para ulama ini dengan keras memberi hukum haram pada pelaku tawuran? Boleh dijelaskan lebih dalam, Ustaz? Ya, memang para ulama sepakat tawuran ini salah satu dari perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Alasannya karena Allah melarang merugikan diri sendiri. Nabi pula melarang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Bahkan di sini bukan hanya merugikan, membahayakan. Padahal tuntunan agama menjaga nyawa itu di urutan pertama. Menjaga diri di urutan kedua. Menjaga harta di urutan ketiga. Menjaga keturunan, menjaga akan berikutnya. Manakala kita menjaga diri kita. Menjaga orang lain. Menjaga nyawa mereka. Menjaga harta mereka. Menjaga kehormatan mereka. Berarti kita menjalankan kewajiban. Manakala mengabaikan. Berarti kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam konteks ini, alasan pula karena dari tawuran. Timbullah tentu permusuhan yang terus berkepanjangan. Tidak pernah akan selesai. Mungkin tawurannya awalnya adalah antara dua orang, tiga orang. Tapi kalau disulut dengan dendam dan emosi yang berkepanjangan. Mungkin tawurannya satu masyarakat. Bahkan melibatkan banyak pihak. Kalau ini terjadi, maka berarti memang manusia harus menjaga diri. Haram hukumnya taruh tawuran. Haram hukumnya mencelakakan orang lain. Haram hukumnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Apalagi membahayakan dan mengancam nyawa. Satu nyawa, kata Allah, sama dengan semua manusia. Berarti menjaga satu nyawa. Menjaga semua manusia. Sebaliknya, merusak satu nyawa. Menghilangkan satu nyawa. Sama dengan menurut Allah adalah kita merusak seluruh manusia yang Allah cipta. Iya, jadi kalau kita lagi panas emosinya, jangan mudah juga untuk terprovokasi. Ustaz, kadang tuh suka ada ya orang yang manas-manasin gitu. Terus kita akhirnya kepancing itu justru yang dihindari supaya seperti ini. Jangan sampai ada tawuran-tawuran karena sudah dilabelkan bahwa aksi tawuran ini dinyatakan haram.